Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden Jokowi Yusuf Gala, Nuni Yustin Intias dalam deklarasi pemenangan pasangan calon presiden tersebut di Sukoharjo, Minggu sore kemarin. Menurut Nuni, indikasi terjadinya politik uang tersebut diketahui di sejumlah wilayah Jawa Tengah, di mana pasangan calon presiden lain dengan memberikan uang sebesar 450 juta kepada para kepala desa untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Sementara itu dalam deklarasi tim pemenangan yang dihadiri oleh seluruh partai penduduk, berhubung calon presiden di Sukoharjo tersebut, tim pemenangan di Sukoharjo menargetkan dapat meraih 80 persen suara.